Setelah sempat dua minggu angka kasus COVID-19 harian meningkat, kini di Kabupaten Bogor mulai menurun. Pemka Bogor kini masuk dalam status PPKM level 2 dan mulai melonggarkan izin kegiatan. Bupati Bogor Adeyassin menyatakan pelonggaran kegiatan ini dilakukan dengan mulai memberikan izin kegiatan yang melibatkan masa. Meski demikian, Pemka Bogor tetap mewajibkan standar protokol kesehatan ketat, salah satunya kegiatan silaturahmi dengan para tokoh lintas agama ini. Bupati Bogor Adeyassin mengatakan angka COVID-19 harian sempat menyentuh angka tertinggi yaitu 1.800 kasus per hari pada pekan lalu. Peningkatan ini dipengaruhi oleh varian Omikron yang mulai menyebar. Namun pada pekan ini angka COVID-19 harian turun drastis dengan kisaran 400 kasus per hari. Ade berharap momentum penurunan ini menjadi titik balik Omikron. Biasa kan dalam sehari kebutuhan sampai 1.000 lebih ya, sekarang sudah turun di bawah 1.000. Tapi kita tetap harus waspada, tetap harus waspada jangan sampai naik lagi begitu. Dan kita harus ngerem ya, ngerem dari diri kita sendiri. Memang kemarin ini kan banyak sekali masyarakat yang turun ke Bogor ya untuk berwisata. Nah saya harap direm lah untuk tidak lihat terus-terus selalu datang ke sini dalam situasi seperti ini. Saya yakin kalau masyarakat sudah paham sih, yang mudah-mudahan kita saling menjaga lah agar kita tetap sehat. Kamu Pak, berapa kasus sekarang? Kasus sekitar 400-an. Kalau level 3 kemarin kan sudah sampai 1.000 lebih ya, paling tinggi 1.800. Jadi sekarang sudah 400-an adalah level 2. Dari Sukaraja Kabupaten Bogor, Suhanda Abrizi melaporkan.